Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 2 Februari, 1. Pesta Yesus dipersembahkan di Keniza. 40 hari yang lalu, kita merayakan Pesta Kelahiran Yesus, Juru Selamat Dunia. Dan hari ini kita memperingati peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah di Keniza Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan tuntutan hukum Taurat Musa. Setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari yang ke-40. Yusuf dan Maria menepati hukum itu. Mereka datang dengan membawa serta sepasang burung merpati sebagai persembahan seturut adat Yahudi. Dengan bertindak demikian mereka tidak saja memenuhi hukum Tuhan, tetapi juga mau memberi teladan bagi kita dalam hal ketaatan pada hukum, hukum Tuhan, hukum gereja dan hukum negara. Sesuai dengan kebiasaan, Maria menyerahkan anaknya Yesus kepada imam yang bertugas yang nantinya akan meletakkan Yesus di altar Tuhan sebagai persembahan kepada Allah. Sedangkan Yusuf membawa dua ekor merpati itu dan memberikannya kepada imam untuk dikurbankan menggantikan Yesus. Setelah merpati itu dikurbankan, Yesus diserahkan kembali kepada orang tuanya. Persembahan anak laki-laki sulung kepada Tuhan merupakan suatu tindakan iman untuk menyatakan bahwa anak itu sesungguhnya adalah karunia Tuhan. Maka tindakan Maria dan Yusuf tidak hanya menunjukkan bahwa mereka mau menaati hukum Taurat Musa, tetapi juga mau menunjukkan imannya kepada Allah sebagai pemberi Yesus. Peristiwa persembahan Yesus di Kenizah bukanlah peristiwa biasa seperti yang terjadi atas semua anak sulung orang Israel. Peristiwa itu adalah suatu peristiwa keselamatan karena terjadi atas pribadi putera Allah sendiri yang menentukan sejarah dunia. Kedatangan Simeon dan Hana ke Kenizah Allah atas dorongan roh kudus membuktikan secara lebih tandas lagi makna peristiwa itu. Mereka datang untuk bertemu dan menyaksikan sendiri Sang Mesias yang dijanjikan Allah sebagai penebus umat manusia. Pada hari itu pun kita diundang dan dikumpulkan oleh roh kudus di dalam gereja untuk bertemu dengan Kristus dalam perjamuan kudus. Di dalamnya kita menjumpai dan mengenal dia sampai pada hari ia datang dalam semarak kemuliaannya. 2. Beata Eugenia Desmet Perawan Puteri Kebangsaan Perancis ini lahir pada tahun 1825 dan dikenal sebagai pembina tarekat suster-suster pembantu jiwa-jiwa di api penyucian. Sejak berusia 17 tahun, ia sudah berniat mengabdikan dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Ia bersedia dan rela menerima penyelenggaraan ilahi atas dirinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kendatipun kehendak Allah berat baginya. Sesudah menerima komunik kudus pada hari peringatan jiwa-jiwa di api penyucian tahun 1853, ia merasakan dalam hatinya suatu gejolak batin yang luar biasa kuatnya. Ia merasa mendapat panggilan Allah untuk membina suatu tarekat baru bagi suster-suster yang khusus mengabdikan diri bagi kepentingan jiwa-jiwa yang masih bergulat dengan penderitaan di api penyucian, dengan doa dan tapas serta pekerjaan amalkasi. Gejolak hati itu tak tertahankan. Namun ia masih juga merasa ragu-ragu akan panggilan ilahi itu. Guna mendapatkan kepastian akan pentingnya mendirikan tarekat itu dan agar tarekat itu tidak didirikan atas dorongan emosional perorangan belaka. Ia meminta kepada Tuhan lima buah tanda sebagai petunjuk perihal apa yang dikehendakinya daripadanya. Tuhan mengabulkan permohonannya itu selama dua tahun awal karyanya. Kecuali itu pun, ia meminta petunjuk dari Santo Maria Vianney, Pastor Ars yang pada waktu itu sudah masyur namanya karena berbagai karunia yang luar biasa yang diberi Allah kepadanya. Kepada Eugenia, Pastor Ars yang kudus itu mengatakan bahwa pendirian tarekat baru yang diusulkan berkenan kepada Allah dan sangat berguna bagi pembebasan jiwa-jiwa di api penyucian. Kata-kata Yohanes memberinya peneguhan untuk memulai karya agung itu. Dengan izin uskup agung Paris, rumah biara pertama tarekat itu dibangunnya di Paris pada tahun 1856. Sejak itu ia mengganti namanya dengan nama baru, Maria, Puteri Penyelenggara Ilahi. Karena segala yang terjadi atas dirinya adalah atas penyelenggaraan ilahi Allah. Kepercayaannya akan penyelenggaraan ilahi tak pernah mengecewakan dia. Dalam beberapa tahun, tarekat pembantu jiwa-jiwa di api penyucian tersebar ke seluruh dunia, Eropa, Amerika, dan Asia. Akan tetapi kemajuan ini tidak tercapai tanpa mengarungi sengsara. Banyak salib penderitaan yang ditanggungnya. Ia terserang penyakit kanker, fitnahan, dan olokan. Meskipun demikian, semuanya itu ditanggungnya dengan sabar penuh iman sambil tetap bersemangat melaksanakan tugasnya. Bapak pengakuannya sendiri bersusah payah mengendalikan dia agar tidak terlalu biat, sementara ia dalam keadaan sakit. Namun Ibu Maria toh tidak dikekang semangat pengabdiannya, karena ia yakin bahwa Tuhan menyertainya. Setelah menerima sakramen terakhir dari tangan Pater Petrus Olyvain, yang beberapa bulan kemudian mati sebagai martir di Tiongkok, Ibu Maria wafat dengan tenang pada tanggal 7 Februari tahun 1872. Kata terakhir yang ditinggalkannya kepada suster-susternya ialah cinta kasih. Ia digelari beata oleh Paus Pius ke-12 tahun 1939 sampai tahun 1958 pada tanggal 26 Mei tahun 1957. 3. Santa Ioana Lestona Janda Ioana lahir pada tahun 1556. Beliau adalah seorang janda dan ibu dari empat orang anak. Sepeninggal suaminya ia menjalani cara hidup membiara. Tetapi karena di fitnah ia terpaksa keluar dari biara itu. Akhirnya ia mendirikan kongregasi suster yang mengabdikan diri di bidang pendidikan anak-anak puteri. Ia meninggal dunia pada tahun 1640. 4. Beato Theophanus Venard Martir Misionaris muda ini dijuluki martir gembira sebab sepanjang kariernya yang penuh dengan bahaya. Bahkan sampai akhir hidupnya sebagai seorang martir. Ia tetap menghadapi semuanya dengan gembira dan lapang dada. Teophan lahir pada tahun 1829 di Perancis. Di sebuah keluarga katolik yang saleh. Semenjak muda ia suka membaca majalah misi yang dikeluarkan oleh Serikat Kepausan untuk penyebaran iman. Ia kagum akan keberanian dan semangat pengorbanan para misionaris tanah-tanah misi, terutama tanah misi di Tiongkok, sebagaimana yang dikisahkan pada majalah itu. Sejak itu, hasrat hatinya untuk menjadi misionaris mulai bersemi. Suatu hari ia berkata kepada orang tuanya, Saya juga ingin menjadi misionaris di Tonkin dan menjadi martir Kristus di sana. Tetapi siapakah yang mau menyekolahkannya hingga menjadi seorang imam? Orang tuanya miskin dan tak mampu menyekolahkannya. Tetapi rahmat Tuhan menyertainya. Pastor parokinya rela membantu menyekolahkan dia. Mula-mula ia belajar di pastoran dan kemudian pindah ke seminari. Akhirnya pada tahun 1852 dalam usianya yang ke-23 tahun, ia ditabiskan menjadi imam. Tiga hari sesudah ditabiskan, ia bersiap-siap untuk berangkat ke Tonkin, sekarang Vietnam, Cina sebagai misionaris. Ia tidak sempat lagi bertemu dengan semua orang yang dikasihinya. Orang tua, sanak saudara dan sahabat kenalannya. Oleh karena itu ia menulis surat perpisahan kepada mereka dari Paris. Lebih dari setahun ia berada di Hong Kong untuk mempelajari bahasa setempat. Dari Hong Kong ia secara gelap menyusup ke Tonkin. Karena penguasa setempat tidak memperkenankan orang-orang asing termasuk para misionaris berkarya di sana. Meskipun jumlah umat katolik sudah cukup banyak. Dalam keadaan itu, tindakan nekat Teofan sungguh berbahaya bagi dirinya. Namun ia sendiri merasa tidak ada masalah dan tetap bergembira. Kepada seorang sahabat ia menulis, hiduplah kegembiraan. Tentu engkau tahu semboyan Santa Teresia. Apa saja yang terjadi atas dirimu janganlah bersusah hati. Janganlah takut dan gelisah. Pada akhirnya segala sesuatu akan lenyap. Dan hanya Tuhanlah yang tetap. Tujuh tahun lamanya Teofan bekerja di Tonkin secara sembunyi-sembunyi. Ia melayani umat dengan sakramen-sakramen. Mengajarkan agama. Dan meneguhkan hati mereka. Waktu-waktu luangnya ia manfaatkan untuk menyalin seluruh perjanjian baru ke dalam bahasa Anam. Lama-kelamaan kehadirannya di sana diketahui juga. Oleh laporan seorang yang mengetahui dengan baik kegiatan-kegiatannya ia ditangkap dan dipenjarakan pada tanggal 30 November tahun 1860. Kepada seorang adiknya di Perancis ia masih sempat menulis beberapa surat. Surat-surat itu diawalinya dengan kata-kata. Dari kurungan saja saya menulis surat kepadamu. Karena memang ia dipenjarakan di dalam sebuah sel yang berterali besi dan dijaga ketat siang dan malam. Dari surat-suratnya terbaca jelas wataknya yang tetap riang gembira. Dua bulan lebih ia tinggal di dalam sel itu. Katanya dalam sebuah surat. Mungkin kepalaku akan dipenggal oleh penguasa kafir yang lalim dan dengan demikian tamatlah riwayat hidupku. Namun kematian itu sungguh merupakan suatu peristiwa iman yang membahagiakan sekali hatiku. Kematian yang kurindukan sejak dahulu karena olehnya aku akan pindah ke dalam kehidupan abadi bersama Tuhan. Pada tanggal 2 Februari tahun 1861 ia dipenggal kepalanya karena iman akan Kristus dan kecintaannya yang luar biasa pada umatnya. Sewaktu dihantarkan ke panggung tempat ia disiksa, ia menyanyikan masmur-masmur dan lagu-lagu rohani. Beata Eugenia Desmet, Santa Ioana Lestonac dan Beato Theophanus Venard, doakanlah kami. Kakar La Channel Bersambung Beata Eugenia Desmet